Reta jalan ke Piala Dunia sudah ada, sudah tampak jalannya tuh. Indonesia tinggal menang saja dan tentu berpeluang lolos ke Piala Dunia. Bagaimana caranya dan seperti apa penjelasannya saya obrolkan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipuloh, Timnas Indonesia. Akhirnya menemukan jalan ke Piala Dunia. Menemukan jalan dan tahu petanya seperti apa menuju Piala Dunia 2026. Seperti diketahui bahwa drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia sudah dilakukan pada Kamis 27 Juli kemarin di Kuala Lumpur. Hasilnya menurut saya, hasilnya cukup bagus buat Timnas Indonesia. Mengapa di babak pertama Indonesia akan menghadapi Bangladesh? Tanpa anggap enteng, tanpa menganggap remeh ya. Negara tetangga kita ini dalam beberapa pertemuan terakhir, contohnya di AFF 2022, Indonesia menang 7-0. Sejak 90-an sampai sekarang, Brunei bahkan tidak bisa mencetak dua ke gawang Indonesia. Kita tidak jumawa, tapi sepertinya satu langkah sudah bisa dilewati di babak pertama. Nah, di babak dua ini, kita juga sudah tahu lawan-lawannya siapa. Kita satu grup di grup F bersama Irak, Vietnam, Filipina. negara-negara yang peringkat VIVA-nya di atas Indonesia. Tapi, saya melihat bahwa peluang Indonesia justru terbuka. Asal, pastinya asal, Timnas Indonesia benar-benar siap untuk menghadapi laga-laga ini. Kita ketahui bahwa langkah Indonesia untuk maju ke Piala Dunia 2026 cukup berat. Walaupun itu ada. Dan hasil undian membantu Indonesia untuk sedikit optimis ya. Babak pertama kita melawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober, Home and Runway. Lalu babak dua digelar mulai 16 November sampai Juni 2024. Kita akan Home and Runway sebanyak enam kali. melawan Irak, Vietnam, Filipina. Target kita tentu minimal runner-up. Karena kalau bisa runner-up di babak dua ini, tak hanya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006, tapi juga mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Jadi nggak usah ikut kualifikasi lagi, udah main di Piala Asia. Dan itu sedikit apa, menghemat tenaga lah ya. Nah, bagaimana peluangnya melawan Vietnam, Irak, dan Filipina? Filipina, Irak, dan Vietnam lawan-lawan sulit. Irak apalagi. Dalam rekor pertemuan dengan Irak, Indonesia belum pernah menang. Tapi, sejak ditangani Sintayong, Indonesia bisa berbangga hati lah melawan klub-klub dari Arab Saudi. Contohnya, saat melawan Palestina, harusnya kita menang ya. Klub-klub dari Asia Barat maksud saya, lawan Palestina saja, kita berhasil menahan ya. Bimbang 0-0. Dan harusnya menang malahan. Palestina salah satu negara kuat. Dan Irak, jelas lebih kuat. Irak pernah juara Piala Asia 2007. Kebetulan saya juga meliputnya. Indonesia punya pemain-pemain bagus. Irak dan Iran juga. Tapi, kita masih punya peluang. Paling nggak kita bisa menahan imbang Irak. Dan, tentunya, dengan harapan menang ya, di kandang. Tapi, seperti saya bilang tadi, Indonesia di babak dua ini, paling tidak mengejar posisi runner-up saja. Nah, untuk melakukan itu, Indonesia harus menang lawan Vietnam dan Filipina. Ada empat laga melawan mereka. Tak ada kata lain, Indonesia harus sapu bersih kemenangan. Kalaupun tidak, mungkin, imbang dua kali, atau menang dua kali di kandang. Atau tiga kali menang, imbang satu kali. Di empat laga melawan Vietnam dan Filipina. Saya pikir dengan torehan itu, Indonesia mendapatkan poin yang cukup signifikan. untuk lolos ke babak ketiga. Apalagi, ada, kan, di babak dua ini ada 36 tim. Dibagi ke dalam 9 grup yang berisi 4 tim. Nah, runner-up dan posisi pertama, akan lolos langsung ke babak ketiga. Dan ini tidak ada posisi peringkat tiga terbaik ya, karena hanya runner-up dan juara yang bisa lolos. Maka itu skenario-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Melawan Filipina dan Vietnam kita harus menang. Nah, langkah Indonesia kalau lolos ke babak ketiga semakin melegakan. Semakin sulit, tapi melegakan karena ini prestasi luar biasa. Sintayang pasti akan mendapatkan kredit tersendiri ya. Tapi, harus diingat bahwa kualitas kualitas dunia ini berlangsung hampir dua tahun dari Oktober 2023 sampai Oktober November 2025. Panjang sekali dan bisa saja terjadi pergantian pelatih. Makanya ini jadi pertaruhan bagi Sintayang untuk minimal, maksimal di babak kedua ini dengan meraih posisi runner-up. Nah, lolos ke babak ketiga 18 tim nantinya akan dibagi ke dalam 3 grup. 3 grup yang berisi 6 tim. nah, dari 3 grup itu nantinya akan dipilih runner-up dan juara tentunya ya. Lolos langsung. Berarti 6 tim ya yang lolos ke babak. Eh, lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan posisi 3 pun masih ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia ya, karena 18 tim ini nah, 18 tim posisi 1 dan 2 langsung lolos ke Piala Dunia sedangkan 3 dan 4 masih berpeluang lolos karena maju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi kalau kita lolos babak 2 dan terus maju ke babak 3 peluang itu masih ada paling ke kita masih bisa melaju ke babak 4 dengan minimal meraih posisi 4 di babak 3 nah ini kan tentu jalan yang panjang yang paling penting sekarang adalah Sintayong mempersiapkan tim sebaik mungkin ada beberapa turnamen yang bisa menjadi pemanasan itu FIFA Match Day lalu Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar kebetulan rawannya pun Iraq dan Vietnam jadi gambaran kita untuk lolos ke Piala Dunia 2016 itu ada jalannya itu udah ada lawan yang harus diperhatikan itu ada Iraq Vietnam dan Filipina jadi ini sebenarnya enak Sintayong tinggal menyiapkan tim yang solid saat ini upaya untuk membentuk squad yang bagus terus dilakukan dengan mencari pemain terbaik lokal dan naturalisasi naturalisasi sudah berkikah cukup baik ya dengan kehadiran beberapa nama saat ini masih yang perlu diperhatikan adalah posisi keeper dan striker saya berharap Sintayong memanggil lagi nama-nama lama seperti Ramadhan Sananta dan Egy Malona Fikri terbukti dia dua nama ini bangkit ya di BR31 selepasnya mungkin berusaha mencari pemain naturalisasi satu pemain naturalisasi Evan Jeners era file cukup bagus di posisi depan tapi masih kurang kan kita tunggu bagaimana kiprah tim last senior ini bisa dilihat dimulai dari FIFA match day September nanti melawan Tukmenistan demikian teman-teman ulasan saya soal kualifikasi Piala Dunia jalannya jalannya udah ada petanya udah ada tinggal menangnya aja yang jadi PR buat tim nasi Indonesia terima kasih atas perhatiannya jangan lupa komen dan tentunya subscribe buat yang dulu dan terakhir salam olahraga salam olahraga salam olahraga salam olahraga